Bismillahirrahmanirrahim Dapat dihalangi bahkan mampu menembus sekat-sekat Sehingga ada banyak orang yang dapat menyaksikan kebenaran itu dipertontonkan Saudara di zaman ini kita perlu belajar banyak Dan ada banyak apologetik Kristen yang sudah menunjukkan kualitas Dengan literatur-literatur yang bertanggung jawab Dan banyak orang yang akhirnya disadarkan Bahkan dibukakan pengetahuannya dari segala kebodohan-kebodohan yang dipertontonkan selama ini Sahabat mari kita lihat ada satu video Antara juga Elia Miron yang baru-baru ini Bersama apologetik Kristen membuka fakta tabir Yang selama ini mungkin disalahpahami oleh para polemikus muslim Ini dia videonya teman-teman Nah gimana orang keresen itu? Orang apa pak? Orang keresen Kristen mbak bukan keresen mbak Sembarang aja keresen-keresen ribet amat loh Kristen Keresen 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 Orangnya islam pasti islam ya kamu ya? Amu masih islam ya? Kalau tidak kondeng Kalau tidak kondeng Kalau tidak kondeng Kalau tidak kondeng Tidak ada islam yang tidak kondeng Semaranya Keresen Ini kalian kan cara mendidik anak Cara mendidik istri itu gimana caranya? Sedangkan Tuhan kalian Tidak pernah kawin Antas siapa yang di telah jani itu? Uslam Uslam Tidak pernah mengikut Yesus Yesusnya belum kawin Kenapa pernah kawin? Kenapa pernah kawin? Kenapa? Benar itu benar Kami mengajarkan anak-anak saya Untuk tidak meninggai Pucing Sabar Kenapa kalian punya anak gitu? Saya itu dia langsung Mengajarkan anak-anak saya Untuk meninggai Mantul sendiri Tidak pernah kawin Tidak pernah kawin Tapi tidak boleh Meninggai 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 Tidak boleh Ya Tidak boleh Sebagai pengikut setia Kita boleh kawin Taruh Oke Oke Tidak Kita fokus Kaya esensi diskusi aja Oke Anak Wirgi Apa mau kau sampaikan Iya Kenapa Kenapa Pengikut setia Ini Pengikut Yesus Kenapa kalian kawin Kenapa kalian punya anak Silahkan jawab Tidak Jumlah Oke Kenapa Karena Karena perkawinan itu kan sebuah perintah yang diberikan kepada manusia ketika manusia diciptakan yaitu Adam. Beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, itu alasan mengapa orang Kristen harus mengadakan perkawinan. Berarti patah, ya. Bisa, bisa, bisa. Berarti patah, penyelenggaraan itu mengikutnya. Oke, jadi perkawinan Kristen itu didasarkan pada perkawinan monogami. Satu laki-laki dewasa dengan satu wanita dewasa. Berarti kita coret, Pak, kita lihat. Di dalam ajaran Yesus, itu ada di dalam Matius 19, itu bicara tentang hukum perkawinan. Di situ, ya. Kenapa? Karena Yesus itu bicara juga tentang perkawinan. Bahkan Yesus juga mengajak tentang perkawinan. Nah, kalau Yesus bicara perkawinan, harusnya biar. Kalau Yesus, seorang yang mengajak perkawinan, harus seorang yang kawin. Itu yang harus dipahami, ya. Seharusnya, apa-apa juga itu dulu. Kamu udah, udah di-mute. Kamu harusnya orang yang menganjurkan itu. Oke, tanda. Isnamnya, kenapa sih itu nggak beres, ya? Iya, lalu. Sebetulnya, kalau nggak punya ilmu, kalau misalnya dia harus itu cuma menanya, Nah, nah itu adernya bayi, aduh-aduh, gitu. Ini yang tuh... Makanya sangat sekali. Dari, 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 bahagia, mudah-murah, 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 mudah-murah. Jadi, sudah pasti orang-murah tidak akan mengajarkan araknya untuk nanti kalau kamu sudah besar, Kami ini anak-an tahun nggak mungkin, ya. Nanti bibimu dikawinin nggak mungkin. Nenekmu dikawinin nggak mungkin. Nanti kalau kamu punya mantu, suruh serai nanti mantumu dikawinin nggak ada, gitu. Orang-orang yang nggak mengajarkan itu. Itu aja udah. Ada yang komen, punya mulut-mulut gue, katanya. Nah, lagian mereka gini ya, salah paham, gitu. Kalau memang Yesus itu, kalau kalian memang pengikut setia Yesus, kenapa kalian tidak mengikuti apa yang Yesus lakukan? Kenapa kalian juga tidak menikah padahal Yesus menikah? Inilah kadang gambaran atau refleksi orang-orang yang 70 ke bawah. Kita disebut kristen. Kita mengikuti Kristus. Itu bukan apa yang Yesus perintahkan. Bukan apa yang Yesus lakukan. Tentu Yesus sebagai orang Yahudi, itu melakukan segala sesuatu di dalam konteks keyahudiannya. Di dalam pemahaman keyahudiannya. Kita bukan orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Pak Erben bukan orang Yahudi. Ketika Yesus misalnya berjalan-jalan di Serambi, Salomo. Yesus berjalan di atas air. Yesus dikubur di dalam batu. Dia ditutupi pakai kain. Itu kan tradisi. Tidak pernah Yesus memerintahkan hal itu. Apakah kami harus memerintahkan hal itu? Kan enggak. Gitu lah. Jadi bedakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilakukan. Tuhan kami, Yesus Kristus, itu mengajarkan kami apa-apa. Perintahnya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi, dan jiwa. Dan juga mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Bukannya seperti yang kalian pahami itu. Lagipun lah kalau pertanyaan yang sama kami mirroring kepada Anda, Anda pun gagal menjadi seorang yang katanya pengikut. Gitu lah. Jadi berpikirnya jangan tidak elegan. Harus berkelas pertanyaan. Gitu. Apalagi sudah pertanyaannya seperti itu, datang-datang naik cuma mengolok-olok. Kok enggak malu ya? Pengetahuan tidak ada, pengetahuan tidak ada, setidaknya etika ada. Ini sudah pengetahuan tidak ada, etika pun tidak ada. Gitu lah. Ya? Diborong semua sama mereka. Iya. Jadi gini ya, pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah kita jelaskan ya. Apakah kita harus meneladani Yesus karena Yesus tidak punya istri, maka kita harus menjadi tidak punya istri? Kalau kita coba balik kepada dia, kalau nabimu banyak istri, berarti kerjamu pun harus kawin-mawin. Apakah begitu? Kalau nabimu berperang, berarti kerjamu pun harus bemerangi terus. Aduh. Jadi cara beragama itu bukan cara barbar. Cara beragama itu adalah melihat selalu dari yang terbaik. Makanya tadi siapa yang kau naik ke atas tadi harusnya kau bangga. Coba ceritakan dulu kebaikan apa yang ada pada Nabi Muhammad yang bisa kau banggakan, yang tidak bisa kami temukan pada Yesus saking baiknya. Coba. Harusnya itu yang kau harus sampaikan. Nabi Muhammad dulu gak pernah naik mobil, berarti kamu pun gak boleh naik mobil. Nabi Muhammad gak pernah naik sepeda motor, kau juga gak boleh naik sepeda motor. Nabi Muhammad gak pernah naik pesawat, berarti kau juga gak boleh naik pesawat. Nabi Muhammad dulu gak pernah pakai listrik, atau lagi listrik yang ditemukan orang gafir, berarti kau gak boleh pakai listrik. Nabi Muhammad dulu gak pernah pakai internet, berarti kau juga gak boleh pakai internet. Nabi Muhammad dulu gak pernah pakai handphone tiktokan, kau juga gak boleh gitu. Nabi Muhammad itu berpikir, itu berpikirnya itu keterbelakangan. yang pernah pakai yang namanya itu apa ya sutra ya kamu jantai sutra itu produknya orang orang Kristen sutra-sutra itu yang dimaksudnya aku mau ngomong-ngomong itu kan enggak etnis ya sutra-sutra lah ya kan Mohamad kembangkan melakukan Cipra Cika halo 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 apa-apa islam ya islam ya Mas Mbak eh islam ya Kristen kak yo tanya ke kak Ilya silahkan kalau menurut temahaman kak Ilya terhitung kali gimana ya sebuah pertanyaan yang baru tapi silahkan Pak Erben gimana itu terimitas Oke kaujak dululah aku mau ini aku mau hubungi Maklina bentar ya ah bentar ya udah ini mau cari-cara dulu nanti aku tidak bisa bicara mantan pacar mau jemput ini oke terakhir nomor Elia itu kemud bro lagi menjelaskan enggak oke semoga bagus ya Citra ya saya coba jelaskan jadi gini ngapakan apa Citra ya saya tadi karena lagi ada komunitas saya kasih sama Maklina ya gak mudah Maklina udah lihat nomor handphone ku ya oke saya kasih gambar seperti ini saya suka menggambar dengan gambar yang ya gambar tidak seberapa lainnya cuman kalau diperhatikan ya inilah gambar ku syarat yang lain menyimak ya teman-temannya ini si Citra ini mau belajar tritunggal jadi oke jadi gini Citra ya orang Kristen percaya kepada Allah yang Isa Allah yang Isa Allah rupanya pun udah pacet oke Allah yang Isa nama Allah yang Isa itu adalah Allah yang hakikatnya roh atau transcendent dia maha kuasa dan kekal akhir Allah yang Isa ini memiliki 3 realita konkret dalam hakikatnya dia adalah bapak dia memiliki firman memiliki roh jadi firman itu kekal di dalam diri sang bapak roh itu kekal di dalam diri sang bapak ini inilah diri tunggal jadi Allah Bapak menciptakan melalui firman yang kekal di dalam dirinya apa itu firman? kecerdasan, akal budi, hikmat apa itu roh hidup? jadi Allah Bapak ini hidup Allah Bapak ini hidup, hidupnya yang disebut dengan roh Allah Bapak itu punya kecerdasan akal budi yang maha kuasa akal budi kecerdasannya yang disebut dengan firman jadi siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah firmannya yang diutus menjadi manusia nah ini jadi Yesus itu firman yang menjadi manusia Yesus punya dua kodrat kodrat ala atau firman dan kodrat manusia sejauh ini cita bisa paham? iya ini sudah paham oke kalau sudah paham terus ada mau ditanya lagi? tidak ini cuma bertanya tentang pemahaman kalau saja oke kalau sudah mengerti ya jadi yang harus dipahami bahwa Allah Bapak memutus firmannya menjadi manusia Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan untuk menyatakan keselamatan jadi tidak ada iman Kristen mengatakan bahwa Allah Bapak jadi manusia tidak tapi menjadi manusia dengan firmannya Allah Bapak yang hakikat Nero yang maha kuasa diutus menjadi manusia oke paham iya paham Pak oke terima kasih kalau sudah paham atau Ilya menambahkan mungkin kalau mau ditanya lebih dalam lagi boleh ya tadi tidak ingin apa kamu apa kan terpunggal di tanya-tanya kalau ada disini Citra disini ruang untuk belajar ya jangan suka menanya silakan kalau tidak setuju boleh dibantar tapi pakai data iya boleh iya boleh ya udah mau didiskusikan silakan dari dari penjelasan Pak Erben tadi apa yang mau mau tanya halo iya ini saya ulang aja lah ya saya tahu tadi ini ini kelihatan ya aduh ini kelihatan ya oke ini ada ya kelihatan ya tidak singgirkan dulu stiker itu Pak Erben tercinta nah awal tritunggal itu berasal dari ini kan bahasa Indonesia ya nah bahasa latinnya itu adalah ini trinitas kamu harus tahu dulu trinitas itu artinya apa yaitu tri dan unitas ya artinya tiga dan kesatuan nah apanya yang tiga apanya yang satu awal trinitas itu berbicara tentang bagaimana alah yang tiga atau tri di dalam pribadinya atau hipostasisnya dan unitas atau satu di dalam hakikatnya jadi alah trinitas itu tidak berbicara tentang berapa alah tapi berbicara tentang bagaimana alah sampai sini paham ya kamu ya iya oke jadi alah trinitas itu tidak berbicara tentang berapa alah tetapi berbicara tentang bagaimana alah karena arti dari alah trinitas itu adalah alah yang tiga pribadi di dalam satu hakikat tapi kamu jangan pahami bahwa pribadi di sini itu seperti pribadi manusia ilustrasinya begini alah yang satu itu alah yang asa ini disebut dengan alah yang asa yang memenuhi atribut semua kealahan dia bernama iub hewabai ini nama keagungannya dan dia juga disebut atau dipanggil sebagai bapak kenapa dia disebut sebagai bapak karena alah yang asa ini merupakan sang sumber yang daripadanya segala sesuatu itu berasal daripadanya segala sesuatu itu bermula nah di dalam diri alah yang asa atau yutihabaf itu di dalam dirinya berdiam yang disebut dengan firmannya yang oleh firman ini ia menciptakan segala sesuatu firman ini adalah akal budinya bapak firman ini adalah akal budinya bapak dimana bapak menciptakan menjadikan segala sesuatu itu melalui firmannya dan di dalam diri alah yang asa ini juga terdapat roh rohnya sendiri yang menjadi prinsip hidupnya yang disebut dengan roh kudus karena alah itu kudus atau kadus dimana roh kudus ini dengan adanya roh kudus ini sang bapak ini menghidupi segala sesuatu makanya kalau kita baca dari kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kita akan mendapati pada mulanya alah menciptakan ada alah kemudian roh alah melayang-layang kemudian berfirmanlah alah berarti ada firman jadi alah sendiri dengan rohnya sendiri dan firmannya sendiri itulah trinitas jadi trinitas ini tidak berbicara ada 3 alah ada bapak firman atau roh kudus yang digabung menjadi satu bukan tetapi keberadaan alah yang salah yaitu bapak tadi sumber segala sesuatu yang di dalamnya berdiam firmannya dan di dalam dia berdiam rohnya yang oleh firman inilah dia menjadikan segala sesuatu dan yang oleh rohnya sendiri ia menghidupi segala sesuatu ayat 33 ayat 4 jadi bapak sendiri dengan firmannya sendiri dan rohnya sendiri itu trinitas bapak anak dan roh kudus kenapa firman ini disebut anak karena firman ini terkandung di dalam diri bapak sejak kekal karena firman ini ada di dalam diri bapak sejak kekal karena firman ini berdiam di dalam diri bapak dan ketika firman ini keluar dari bapak menjadi manusia firman ini seolah-olah diperanakan maka disebut dia sebagai anak alah karena firman ini berdiam di dalam alah atau sang bapak kenapa disebut roh kudus roh alah tentu kudus karena sang bapak ini adalah kudus jadi bapak yang adalah alah yang esah yang disebut sebagai Hashem yang memiliki firman dan roh bapak firmannya sendiri atau yang disebut dengan anak dan rohnya sendiri yang disebut dengan roh kudus itulah Hagia Triana atau Trinitas yang kudus gitu jadi Trinitas sama sekali tidak berurusan dengan jumlah-jumlah Tuhan tapi Trinitas itu adalah penjabaran yang sistematis mengenai keberadaan yang ada ya Trinitas itu adalah penjabaran yang sistematis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah dimana Allah yaitu Bapak memiliki firman di dalam dirinya dan memiliki roh di dalam dirinya jadi Bapak firmannya sendiri dan rohnya sendiri itu adalah Trinitas gitu ya ya oke silahkan Citra mau ditanya apa lagi Monggo atau Bang Adi mau tanya apa Bang Adi sudah naik di atas iya ini penjelasannya sangat menarik ini sehingga saya menimbulkan suatu pertanyaan ya silahkan silahkan di pertanyaannya pada saat itu pada saat itu dimana Allah yang Esa nya Mbak Elia Mas Elia dimana posisi Allah yang Esa nya apa di dalam Yesus atau di surga Allah yang Esa silahkan ada di dalam gemahaan ya mungkin Elia boleh diulangi coba jelaskan Allah yang Esa itu dimana Maksudnya itu dinanya Bapak Allah yang Esa itu kamu bertanya berbicara tempat atau atau berbicara pribadinya hakikatnya kalau berbicara tempat Allah yang Esa tidak dimatasi oleh ruang dan tempat ya kalau Bapak berbicara dalam konteks apa dulu Pak iya gini saya cuma bertanya Allah yang Esa posisinya dimana apa Yesus itu sendiri atau gimana gitu Allah yang Esa itu yaitu Sang Bapak jadi gini Pak di tapi saya udah dimana dimana gitu kalau Bapak bertanya dimana Allah itu bukan bukan eksistensi Pak Allah itu adalah esensi Bapak paham ya maksudnya begini Pak eksistensi dengan esensi Bapak pahamin Bang Ade eksistensi itu sesuatu yang bisa dilihat esensi itu sesuatu yang tak terpahami iya Allah itu ini ini saya jelasin Pak jadi ini saya udah jelasin di dalam sini disini Allah itu berasal dari Ibrani Elohim yang artinya sesembahan jadi Allah Israel itu namanya Yod Hevavi ya tadi di bawah ada yang bilang bahwa Yod Hevavi ini baru ada di Masora itu gak tepat ya ini sudah ada di sejak Prohebro karena gak mungkin orang Israel menyebutnya sebagai Adonai makanya Yesus pun mengatakan bahwa sembahai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa jadi kita juga harus hargai bagaimana orang Yahudi memahami nama Ehi Asher Ehi itu jadi jangan karena kebencian kita pada tradisi Yahudi kita membagi buta mereka itu juga gak sopan namanya ya kita harus hargai itu nah Allah Israel itu namanya adalah Hashem Sang Nama ya jadi Allah Israel itu memiliki nama-nama diri disebut dengan Yod Hevavi arti Allah itu adalah sesembahan Israel yaitu Yod Hevavi jadi ketika dikatakan Pak dengerlah orang Israel Tuhan atau Yod Hevavi itu Allah kita Yod Hevavi itu Esa artinya Yod Hevavi itu sesembahan kita Yod Hevavi itu Esa bukan berbalik Allah itu Tuhan kita bukan karena Bukan Allah itu Tuhan kita Allah itu Esa untuk itulah kenapa bagi pemahaman ke-Kristian dan ke-Yahudian Allah itu bukanlah nama ya Allah itu bukan nama Allah itu adalah hakikat sebagai sebuah sesembahan nah kalau Bapak bertanya Allah itu dimana kembali lagi ke pemahaman Trinitas Allah yang Esa Allah yang Esa yang bernama Yod Hevavi tadi atau disebut sebagai Bapak itu hakikatnya adalah Allah Sang Bapak ini hakikatnya adalah Allah hakikatnya adalah sesembahan Sang Bapak ini disebut sebagai Yod Hevavi atau dipanggil sebagai Hashem nah Sang Bapak yang adalah Allah yang berhakikat Allah itu yang dipanggil Bapak di dalam dirinya ada firmannya yang berdiam kekal sejak kekal dan terdapat rohnya sendiri yaitu roh kudus yang berdiam kekal sejak kekal artinya firmannya Bapak harus sehakikat dengan Bapak rohnya Bapak harus sehakikat dengan Bapak kalau hakikat Bapak adalah Allah maka firmannya Bapak haruslah Allah rohnya Bapak haruslah Allah artinya Bapak adalah Allah firmannya Bapak adalah Allah rohnya Bapak adalah Allah Sama seperti Bapak Termasuk Yesus juga Allah Termasuk Yesus juga Allah Ya karena Yesus itu adalah firman Allah Yang menjadi manusia Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Bapak Dan firman itu adalah Allah Ya Jadi firman itu Apakah Yesus bisa juga disebut Bapak? Enggak boleh Firman dengan Bapak itu berbeda Pak Berbeda Kalau Bapak mengatakan Yesus itu Yesus atau firman itu adalah Bapak Berarti Bapak yang adalah firman Menjadi sumber dari firman Kan gak nyambung Makanya dia disebut Bapak Karena daripadanya lah bersumber segala sesuatu yang kudus dan baik Maka firman ini keluar dari Bapak Kalau firman ini adalah Bapak Bagaimana mungkin Bapak keluar dari Bapak? Tapi Yesus sendiri kok yang ngomong Aku datang dan keluar dari Bapak Jangan dipotong Kamu pakai etikamu Ya Firman ini keluar dari Bapak Jadi ketika Yesus berkata Aku datang dan keluar dari Bapak Maka Yesus itu bukanlah Bapak Gitu ya 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 Saya paham Saya paham Nah cuma Untuk menuhankannya itu siapa Mbak Yesus atau Bapak Logikannya begini Sekarang saya tanya kamu Kamu pekerjaanmu sebagai apa? Kamu sekarang pekerjaan sebagai apa? Saya dibilang karyawan swasta lah Oke Sama nama kamu adek Ini ya adek ya Adek kamu seorang manusia Oke Nah Ini kamu manusia Ya Yang terlihatkan kamu adalah Tubuhmu Di dalam kamu kamu juga punya pikiran Atau firman Pikiran atau firman Nah Kemudian kamu juga memiliki roh Yang membuat kamu hidup Oke Ini siapa sih yang disini? Ini dulu Ah Kenapa kamu adek? Hakikat kamu manusia Ya Kamu seorang karyawan Karyawan swasta Saya doakan kamu jadi direktur ya Nah Amin Katakanlah Katakanlah Oke kamu karyawan swasta Sekarang saya tanya Yang karyawan swasta itu tubuhmu Pikiranmu atau rohmu? Gelar Tiga-tiga Yang saya tanya Karyawan swasta Tubuhmu Firmanmu Atau rohmu? Karyawan swasta itu Menurut saya itu Cuma sekedar Pangkat gelar lah Tahu 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 Tetapi Yang disebut karyawan swasta Itu kan gelar kemanusiaanmu Betul? Ya Iya Nah Di dalam kemanusiaanmu Kamu memiliki tubuhmu Kamu memiliki firmanmu Kamu memiliki rohmu Nah Yang disebut sebagai Karyawan swasta Itu tubuhmu Rohmu atau pikiranmu Pikiran Tiga-tiganya kan Betul? Pikiran Bukan Kamu diberi karyawan swasta Gelar Gelar kamu sebagai karyawan swasta Itu diberikan kepada Kemanusiaanmu Dimana kemanusiaanmu Itu memiliki tiga realita Bahwa kamu memiliki pikiran Kamu memiliki roh Dan kamu memiliki tubuhmu Artinya Karyawan swasta itu Adalah gelar yang diberikan oleh tubuhmu Diberikan kepada rohmu Dan juga diberikan kepada pikiranmu Kalau hanya diberikan kepada tubuhmu Kamu gak bisa Menyandang gelar karyawan swasta Kalau diberikan kepada rohmu Kamu jadi kayak spur Kalau diberikan kepada firmanmu Kamu gak berdaya Artinya gelarmu Sebagai karyawan swasta Itu diberikan kepada Manusia ade Yang memiliki tubuh Pikiran Dan roh Nah kembali kepada Trinitas Lalu siapa itu Tuhan? Bapak yang adalah Al-wujud Sama seperti tubuhmu Yang adalah wujudmu Firman yang adalah Yesus Sama seperti pikiranmu Roh kudus Yang adalah rohnya Bapak Sama seperti rohmu Kalau karyawan swasta Itu adalah gelar Yang harus diberikan Kepada seluruh Eksistensi yang ada Di dalam esensimu Kalau karyawan swasta Adalah gelar Yang diberikan kepada Hakikat manusiamu Maka otomatis Pikiranmu juga Adalah karyawan swasta Rohmu juga adalah Karyawan swasta Dan tubuhmu adalah Karyawan swasta Karena baik tubuhmu Rohmu dan pikiranmu Itu satu di dalam Kemanusiaanmu Maka gelar ketuhanan juga Itu bisa diberikan Kepada Bapak Yang menjadi wujudnya Allah Dan juga diberikan Kepada Yesus Yang adalah firmannya Allah Dan juga roh Yang adalah rohnya Allah Jadi Gelar Tuhan Itu kan artinya Adalah penguasa Nih Mana itu Nih Yesus adalah penguasa Tuhan Tuhan Ini arti Tuhan itu Adalah penguasa Atau pemilik Matius 28 18 Artinya begini Pak Sang Bapak ini Adalah penguasa Yang tak kelihatan Ia menyatakan Kepenguasaannya Secara kelihatan Ke dunia ini Melalui firmannya Sendiri yang datang Menjadi manusia Maka Yesus Bermujijat Yesus itu Membangkitkan orang mati Yesus itu Menyembuhkan Yesus melakukan segala sesuatu Yang dilakukan oleh Allah Jadi gelar kepenguasaan Yang adalah Tuhan Itu diberikan kepada Bapak Diberikan kepada firman Atau anak Diberikan juga kepada roh kudus Karena satu Di dalam hakikat Allah Sama seperti gelarmu Sebagai karyawan swasta Juga diberikan kepada pikiranmu Diberikan kepada rohmu Diberikan kepada tubuhmu Karena satu Di dalam hakikatmu Sebagai manusia Kamu bisa bedakan Tubuhmu Pikiranmu Dan rohmu Tapi gak bisa Kamu pisahkan Demikian juga dengan Allah Antara Bapak Firmannya sendiri Dan rohnya sendiri Itu tidak sama Tetapi tidak dapat dipisahkan Bisa dibedakan Tidak dapat dipisahkan Karena satu Di dalam hakikat kealahan Makanya Bapak Firmannya dan rohnya Itu gak ada yang lebih tinggi Gak ada yang lebih rendah Sama seperti kamu Tubuhmu Pikiranmu Dan rohmu Gak ada yang lebih tinggi Gak ada yang lebih rendah Karena tubuhmu Pikiranmu Dan rohmu Itu saling melengkapi Saling melengkapi Di dalam esensimu Sebagai manusia Gitu Oke silahkan Loh Loh Tanpa lagi Udah pergi Ada lagi Mada lagi Tidak Ini nih Ketika Ketika Yesus mati Atau Yesus Disalin Nah disitu Nah disitu kan roh Dan firmannya itu kan Udah gak bisa Berbuat apa-apa Karena casetnya Sudah Tidak Bernyawa lagi Nah apakah Caset yang sudah mati Bisa diketahkan Satu dalam kesatuan Gitu Penjelasannya Dibedakan antara Tritunggal dengan Kristologi Yang tadi yang dijelaskan itu Itu masih Tritunggal Jadi Tritunggal itu Bapak Firmannya Dan lohnya Tiga realita Dalam satu hakikat Tadi sudah dijelaskan Bahwa Bapak itu Tak terhampiri Tak terjangkau Dia memutus Firmannya menjadi manusia Namanya Yesus Yesus ini memiliki Dua kodrat Nah jelaskan Lanjutkan Ilia Yesus itu Dua kodrat Kodratnya apa Jelaskan Bahwa Allah yang saya itu Bapak Dia memiliki firman Yang oleh firman Dia menciptakan segala sesuatu Dan memiliki roh Yang oleh rohnya Yang menghidupi segala sesuatu Nah Ketika Ketika dalam Apa Karya Jeffrey ini Diamnya dulu dong Diamnya dulu Saya gak konsen Oke Nah Firman Allah Menjadi manusia Kan Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Ayat 14nya Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah Menjadi manusia Oke Firman telah menjadi manusia Dan diberi nama Yesus Arti nama Yesus Itu adalah Dari bahasa Ibrani Yehoshua Itu berasal dari Dua akar kata Yehovah Dan Yasha Arti dari Yehovah Adalah Allah Kalau Yasha Artinya keselamatan Jadi arti nama Yesus Adalah Allah Keselamatanku Ya Jadi ketika Firmannya Bapak Menjadi manusia Diberi nama Yesus Jadi di dalam dia Itu ada dua kodrat Yaitu kodrat Keilahian atau Allah Karena pada mulanya Dia adalah firmannya Allah Dan dia menambahkan Kodrat kemanusiaan Di dalam dirinya Yaitu Kodrat manusia Jadi di dalam Pribadi Yesus Ada dua kodrat Ada dua natur Yaitu natur Yaitu natur kealahan Karena pada mulanya Dia adalah firman Allah yang kekal Yang tidak bisa mati Yang berdiam kekal Di dalam diri Bapak Dan dia menambahkan Kodrat kemanusiaan Yang bisa mati Tapi tanpa berdosa Ketika dia mati Di kayu salib Tersalib Surat yang diberikan Kepada orang-orang Jemaat di Filipi Itu dikatakan apa Ia yang mati Dalam keadaannya Sebagai manusia Jadi Yesus itu Dia mati Dalam keadaannya Sebagai manusia Jadi kemanusiaan Yesus lah Yang mati Di kayu salib Bukan kealahannya Karena kealahannya Itu tidak bisa mati Kalau kamu tanyakan Lalu kemana Perginya firman itu Firman itu Tidak kemana-mana bro Kan di dalam Yesaya 55 Itu dikatakan apa Firman yang keluar Dari mulutku Tidak akan kembali Dengan sia-sia Ia akan kembali Melakukan apa yang Kusuruhkan kepadanya Nah Firman Allah itu Tidak bisa mati Lalu kemana Perginya firman ini Tidak pergi kemana-mana Kenapa Karena Yesus berkata Aku dan Bapak adalah Satu Dia tidak pernah Terpisah Dengan Bapaknya Dia tidak terpisah Tidak pernah terpisah Dengan Sang Bapak Jadi Yesus itu Punya dua kodrat Ketika dia mati Tuhan kok mati Gak ada Tuhan mati Gak ada Allah mati Yang mati adalah Kemanusiaannya Yesus Kristus Sama seperti begini Ya Kitab sucimu Ya oke Nah Kitab sucimu Katakanlah kitab sucimu Ini ada namanya Adalah X gitu Nah X ini adalah Kitab suci Di dalamnya Itu terdapat Firman Tuhan Tetapi kitab suci itu Juga adalah kertas Jadi ada dua kodrat Di dalam ini Ada firman Tuhan Ada firman Tuhan Dan Di dalam buku ini Itu juga ada Kertas dan tinta Iya Kertas dan tinta Ketika kertas ini Ketika buku ini Buku Buku suci ini Saya bakar Apakah firman Tuhan itu Ikut terbakar Tidak Tetapi kertas dan tintanya Terbakar Apakah ketika Buku suci Atau kitab suci ini Saya bakar Apakah firman Allah Yang ada di dalamnya Terbakar Tidak Yang terbakar Hanyalah kertas dan tintanya Demikian juga Dengan Yesus Yesus Firman Allah Yang menjadi manusia Ketika dia mati Yang mati adalah Kemanusiaannya Kealahannya Tidak bisa mati Karena firman Allah Tidak bisa mati Bedanya Firman Allah Menjadi manusia Ini firman Allah Menjadi buku Ketika buku ini Saya bakar Yang terbakar adalah Kertasnya Bukan firmannya Ketika Yesus Yang adalah sebagai manusia Dia mati sebagai manusia Dia mati dalam keadaannya Sebagai manusia Karena firman Tidak bisa mati Oke Iya Jadi ini Ini mas Jadi Nama sejatinya Tuhan Di dalam Kristen itu siapa? Mas Apa Yesus Apa alam Bapak? Dengar Nama sejatinya Dari Tuhan itu ini Ini Mungkin sebelum kesih itu Harus diperbegasi itu ya Beda antara Tuhan Oh iya Tuhan dan Allah ya Pak Irman ya Nih Ini Tuhan itu adalah gelar Allah itu adalah Hakikat Ya Sama seperti kamu Bang Ade Kamu tadi bilang kamu karyawan swasta Ya Ini seperti ini ya nih Elia Itu Nama saya Elia Saya seorang pelajar Gelar saya seorang pelajar Dan hakikat saya manusia Allah itu Namanya Yudhevave Gelarnya adalah Tuhan Dan hakikatnya adalah Allah Saya ulang ya Nama saya Elia Jabatan saya pelajar Dan saya hakikat saya manusia Saya bukan kucing Saya bukan ayam Ya Allah juga namanya adalah Yudhevave Pelajar Gelarnya adalah Tuhan Arti Tuhan apa? Penguasa dan pemilik Yesus mengklaim di Martius 28 ayat 18 Bahwa dia berkuasa atas surga dan bumi Maka dia adalah Tuhan atas surga dan bumi Jadi namanya Yudhevave Gelarnya adalah Tuhan Dan hakikatnya adalah Allah Tuhan bisa banyak Allah itu hanya satu yang sejati Yaitu Asyam Nah mengenai siapa sebenarnya nama Allah yang sesungguhnya Ketika Musa bertanya kepada Allah Musa bertanya kepada Allah Masyamu Siapakah namanya? Oke Allah menjawab Eye Asyir Eye Aku adalah Aku Aku akan ada Aku yang telah ada Adalah aku yang akan ada Jadi Tuhan itu Tuhan itu sebenarnya tidak punya nama spesifik Tapi hal ini Itu disingkat oleh orang Israel Menjadi Ini Menjadi Yudhevave Atau yang sering disebut dengan Adonai Kalau nama aslinya Tuhan Dia memperkenalkan dirinya sebagai Aku adalah Aku Atau Eye Asyir Eye Atau I am who I am Dia yang ada adalah dia yang akan ada Dari namanya saja Kalau kita belajar sastra Ibrani Nama Allah itu menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa atas masa lalu Dan dialah yang berkuasa atas masa depan Kalau kamu paham ini Eye Asyir Eye Ketika Musa bertanya Masyamu Lalu Tuhan menjawab Eye Asyir Eye Akulah Aku Kemudian karena nama Lalu ketika Musa bertanya Lalu apa yang harus ku perkenalkan kepada mereka? Katakanlah Akulah Aku Mengutus Aku kepadamu Maka kata Akulah Aku ini Disingkat mereka menjadi Yod He Fafi Dimana dalam tradisi para rabi Karena nama ini dianggap Bikur Sakral Maka disebutkan menjadi Adonai Atau mereka memanggilnya Yehubah Kenapa Yehubah? Mereka mengambil ini Yod He Fahe dari Adon Mereka mengambil Yeh disini Mengambil A disini Mengambil H disini Mengambil O disini Mengambil V disini Mengambil ini Adonai Mengambil A disini Yod He Fahe Ini tradisi para rabi Sudah terjawab ya Namanya Yehawihah 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 Deganti dari Aku adalah Aku Artinya Allah itu Tidak dibatasi oleh Sebuah nama Karena dalam filosofi Yehudi pun Sesuatu yang dinamai Sesuatu yang terbatas Sedangkan Allah itu Tidak terbatas Maka ketika Musa bertanya Siapakah namamu? Aku adalah Aku Artinya Aku ada ya Aku ada Aku apa yang aku lakukan Kemudian Aku adalah Aku itu Diterjemahkan Atau diperkenalkan Menjadi IHWH Oke Saya pikir sudah Ada lagi mau ditanya Baik Baik bang Tolong Biar saya jelas itu bang Tolong tanggapi tentang Matius 23 ayat 9 Matius 5 ya Matius 23 ayat 9 Matius 2 Ini yang mengatakan Yesus ya bang Iya Matius 23 Kenang Matius 23 ayat 9 Saya baca dulu bro ya Dan janganlah kamu menyebut Siapapun Bapak di bumi ini Karena hanya satu Bapakmu Yaitu dia yang di surga Betul Memang Bapak sedang sumber Segala sesuatu ini Hanya Bapak di surga Tidak ada yang lain Berarti Berarti gini kan Maksudnya Tidak ada Bapak di bumi gitu Selain di surga gitu Bukan Ini berbicara tentang Bapak Itu artinya Sebagai Sosok sumber Dari segala sesuatu Dan disini kan Konteksnya Yesus berbicara Kepada ahli Taurat Dan orang-orang Parisi Jadi ini berbicara Konteks Bapak sebagai sumber Bukan konteks Bapak Secara biologis Tetapi konteks Bapak Sebagai Yang ilahi Sebagai sang pencipta Yesus itu bukan Allah Bapak Yesus itu bukan Allah Bapak Yesus yang diutus oleh Allah Bapak Menjadi manusia Tujuannya apa Supaya melalui Yesus Manusia Ditepus Diselamatkan Memperoleh hidup Ketal Makanya Yesus katakan Akulah jalan Sudah selesai Saya Sudah selesai Tidak ada seorang pun Yang sampaikan kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Saya motivasikan Ia mengatakan Yesus Allah Bapak itu sendiri Kan ajaran sesat Iya kan Secara biasa Bukan Tuhan dengan Allah itu Kami Kami bedakan ya Tuhan dengan Allah itu Tuhan itu bicara Gelar ke penguasaan Sedangkan Allah itu Berbicara hakikat yang ilahi Jadi Yesus itu Tuhan artinya Dia penguasa Karena kata Tuhan Dalam bahasa aslinya kan Kirios Dalam bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tuhan Bahasa Jawa Busti Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus Artinya Busti Yesus Dia penguasa Yang imanen Yang diutus oleh Allah Bapak Betul sekali Nah itu Bang tolong bisa jelasin Bang Itu maksudnya Siapa yang akan datang Bang Di Yohanes 16 Ayat 13 sampai 15 Yohanes 16 Itu siapa yang akan datang Ayat 13 sampai 15 Oke saya berhasil dulu Yohanes 16 Ayat 13 sampai 15 Ayat 13 sampai 15 Nah ini ya Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Disini ada kata roh Roh kebenaran itu Berbicara roh kudus Atau Allah Ia akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak berkata-kata Dari dini sendiri Tetapi segala sesuatu Yang didengarnya Itu yang dikatakannya Dan ia memberitakan Kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan Kepadamu apa yang diterimanya Daripadaku Segala sesuatu yang bakal punya Adalah aku punya Sebab itu aku berkata Ia akan memberikan Kepadamu apa yang diterimanya Daripadaku Iman Kristen Iman Kristen sejak semula Bentar Iman Kristen sejak semula Meyakini bahwa Yang dijanjikan oleh Yesus Disini adalah roh kudus Ini bukan sosok Nabi Muhammad ya Kenapa? Karena Nabi Kalau ada orang Bentar dulu Kalau ada orang Yang pilih ini Nabi Muhammad Maka nanti konsekuensinya Berarti Yesus adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena roh kudus Disini diutus oleh Yesus Dan roh kudus itu Diutus oleh Yesus Dan dari Bapak Apa mau aku sampaikan buruk Bang Adi? Gini Kalau roh kudus Tanpa jasad Itu kan tidak bisa Berkata-kata Bang Bener gak Bang? Roh kudus itu berkata-kata Kalau roh kudus Tanpa jasad Tidak bisa berkata-kata gitu Bang Bukan Karena kamu belum pernah Mengalami namanya Karya roh kudus Maka kamu bicara demikian Orang Kristen mengerti Bagaimana roh kudus itu Berbicara Berbicara di dalam hati Makanya Kalau kamu dibaptis Dalam nama Bapak Dan roh kudus Kau akan ngerti Apa sih yang disebut Dengan roh kudus berbicara Iya Kami Orang Kristen mengerti itu Kenapa? Karena roh kudus itu Berbicara di dalam hati Roh kudus itu Menginsapkan manusia Kan dosa Roh kudus itu Menuntun orang Dalam kebenaran Karena roh kudus itu Hidup Roh kudus itu berkuasa Roh kudus itu nyata Begitu bro ya Jadi kalau bro Mengatakan belum Itu karena Belum mengalami Kami orang Kristen Yang sudah mengalami Sangat bisa memahami Nah ini Ada KBS di bawah KBS itu Baru dibaptis Sebelumnya Dia gak ngerti ya Tetapi begitu roh kudus Berbicara Oh ya Mengerti Gitu ya Awalnya dia Gelisah Gelisah Berbicara Di babis Dia ada amai Ya kamu kapan Langsung datang aja Kepada Allah Ya Kepada Allah yang benar Di dalam Yesus Kristus Gitu Kalau mau Kita gak Kita gak memasahnya Betul gak Pak Erban ya Yes Jadi Kristen itu kan Adalah Pilihan Pilihan Betul Tidak paksaan ya Dan itu kasih karunia Jadi saya Saya motivasikan Sama kamu bro Allah Bapak Tidak pernah berubah Menjadi apapun Dia tetap Allah Yang Maha Kuasa Yang Kekal Yang Maha Dalam segala Dalahnya Dan dia Mengutus firman Menjadi manusia Itulah Yesus Jadi Yesus itu Bukan Allah Bapak Jadi manusia Tapi firmannya Yang Maha Kuasa Mengambil Kodrat manusia Supaya melalui Kemanusian Sang Firman Dia menyatakan Keselamatan Memberikan teladan Memberikan kuasa Memberikan Itu ada ayatnya itu Ayatnya ada di dalam Yohanes 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang bekal Siapa yang dimaksud Dengan anak tunggal Terjawab di dalam Yohanes 1.18 Tidak ada seorang pun Yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Bapak Dialah yang ada Di pangkutnya Yang menyatakannya Siapa anak tunggal Yohanes 1.14 Firman yang menjadi manusia Itulah yang disebut Sebagai anak tunggal Jadi anak tunggal Allah untuk Yesus Tidak pernah dipahami Kristen dalam Makna biologis Bahwa Allah Bapak Kawin dengan Maria Maria hamil Melahirkan anaknya Bukan Tetapi Yesus Anak-anak Karena dia adalah Firman Yang inkarnasi Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah menyimak bagian video Yang barusan kita tampilkan Semoga ada banyak orang Yang dicerdaskan dengan fakta-fakta sejarah Yang dibukakan oleh Beragam apologetik Teman-teman Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Satu bagian firman Tuhan Yang mengingatkan kita Bahwa Yohanes 3.16 Begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Dunia disini Tidak beragama Kristen Tetapi seluruh agama Itu dikasih oleh Tuhan Otomatis kita sebagai orang percaya Harus menjadi berkat Bagi banyak orang Lewat kesaksian hidup Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan Anaknya yang tunggal Siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Allah yang kami percaya Adalah Allah yang pasti Allah yang memberikan keselamatan Dengan cara Memberikan Ganti Upah dosa Yaitu Kristus yang lahir Dan mati di Kewsalib Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Begitu banyak orang-orang Yang menyalahpahami Tentang kekristianan Termasuk tuduhan-tuduhan Yang mengatakan bahwa Alkitab palsu dan dipalesukan Kalau ditanya Siapa yang memalesukan Maka mereka tidak bisa Menjawab sedikit pun Mereka hanya jago Jago bicara Tapi tidak dapat membuktikan Kepalesuan Alkitab Mereka mengatakan bahwa Injil telah dirubah Tapi tidak menemukan Manuskrip mana yang dirubah Mereka hanya Mempertontonkan kebodohan Yang selama ini Dan berabad-abad Dipelihara Demi Menutupi Apa yang mereka Tidak pahami Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Kebenaran itu Tetap akan Menguasai Sekalipun Berusaha untuk Difitnah Dituduh Kebohongan Kebohongan yang berlari Secepat Kilat Itu akan kalah Dengan kebenaran Suatu saat Dia akan dikalahkan Saya percaya bahwa Ada banyak orang muslim Yang sudah mengetahui Kebenaran Sudah tahu Dan melihat dengan jelas Di berbagai macam media Para apologitik Kristen Sudah tampil Dengan luar biasa Membuktikan Dan memberikan Literatur-literatur Yang bertanggung jawab Dengan tujuan Supaya ada banyak orang Yang selama ini Mungkin dibutakan Oleh halusinasi Para ustad Dan para muhalat Justru dibungkam Oleh para Apologitik Kristen Dengan literatur mereka Yang bertanggung jawab Yang berbobot Dan bersamaan Dengan secara Karena faktanya Kekristianan itu Bersamaan dengan secara Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Hal itulah Yang membuat ada banyak orang Yang akhirnya cerdas Dan memutuskan Untuk percaya kepada Yesus Karena apa Mereka kaget Karena ternyata Apa yang mereka dengar Selama ini Justru berita halusinasi Yang sudah dapat dibantah Terkecuali Anda Untuk dapat datang Untuk memilih buta Dan tidak mau mengerti Dan tidak mau melihat Kebenaran itu Jadi sahabat yang dikasih oleh Tuhan Tidak perlu berlama-lama Semoga Anda cerdas Jangan mau terus dibutakan Oleh orang-orang tertentu Apalagi para mualab Yang langsung jadi ustad Yang lebih doyan Membahas tentang Alkitab Walaupun dengan Tafsiran seenaknya Mereka sendiri Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Jadilah cerdas Jadilah orang yang mencintai literatur Walaupun Anda Kristen Atau Islam Atau agama pun Agama mana-mana pun Maka Anda harus belajar Dari literatur-literatur Penulis-penulis yang bertanggung jawab Karena mereka dapat Memberikan kontribusi Untuk mencerdaskan kita Sampai disini video saya teman-teman Jangan lupa untuk mendukung Dengan cara subscribe Like, komen, dan share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya